Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kejadian Allah SWT, atas semua limpan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesehatan dan semangat pada suri yang cerah ini, untuk tetap mengudara melalui labor literasi digital dan inovasi media pembelajaran matematika. Seperti biasa, tidak lupa kita bersalawat kepada Junjungan Besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Saya Radu Yendrang, tentunya bersama Radu Institut, akan tetap konsisten dengan program Tridharma Perguruan Tinggi, kita mengajar, kita mengabdi, dan kita meneliti. Seperti biasa, kita akan coba melakukan suatu kajian bedah riset artikel yang mana sangat berguna bagi para peneliti dan terutama sekali bagi mahasiswa yang ingin melaksanakan tugas akhir atau skripsi. Ada bagian riset artikel yang terbaik yang akan kita coba ungkap pada saat ini di mana ada salah satu riset artikel yang kita lakukan bersama mahasiswa Paskaserjana Matematika Universitas Riau, di mana kita telah mencoba untuk melaksanakan ujian tengah semester atau UTS yang diwajibkan menghasilkan suatu karya ilmiah berupa riset artikel yang terbit di dalam suatu jurnal internasional. Pada kesempatan tersebut, ada suatu hipotesis yang sangat menarik bahwa zakat yang diperoleh oleh negara melalui beberapa badan zakat, apakah basnas, lasnas, dan seterusnya, itu tidak terpengaruh oleh COVID-19. Nah ini merupakan suatu hal yang sangat baik untuk kita teliti, untuk kita coba ungkap apakah benar penerimaan zakat ini akan terus meningkat meskipun COVID-19 itu melanda negara kita. Kita tahu bahwa semenjak COVID-19 banyak sektor-sektor perekonomian yang tumbang, tetapi zakat tetap mampu untuk bertahan. Oleh sebab itu, langkah pertama yang kita lakukan adalah mencoba mencari informasi data dari berbagai sumber. Data yang kita peroleh adalah data zakat dari tahun 2002 hingga 2019 tentunya sebagai acuan utama dalam miliar, 2002, 68 miliar, 2003, 88 miliar, dan seterusnya. Bukan, 2002, 6,8 miliar, 2003, 8,5 miliar, 2004, 15 miliar, dan seterusnya. Sehingga data zakat ini akan kita lakukan pemodelan untuk tujuan dapat meramalkan seperti apa pada tahun-tahun berikutnya. Karena datanya berupa tahunan, ada dua model yang kita cobakan. Di antara saja adalah simple exponential smoothing atau exponential hot winter satu variable dan ada juga hot winter dua variable. Dengan bentuk umum persamaannya adalah ini hot winter satu variable dan ini adalah hot winter dua variable. Ada beta dan ada gamma. Dan ada seterusnya hot winter tiga variable yang tentunya tidak bisa digunakan karena tidak ada data bulanan ataupun yang kecil di antara data tahunan yang diberikan. Dari dua model ini, kita coba gali, kita coba dapatkan parameternya, lalu kita coba lakukan peramalan sehingga diperoleh untuk model hot winter satu variable. Kita lihat bahwa yang merah ini adalah data yang sebenar di mana zakat itu terus naik hingga tahun 2009 diikuti oleh yang berwarna hijau modelnya. Model hot winter satu variable. Sedangkan hot winter dua variable yang berwarna biru, yang merah tetap data sebenar. Kita dapati bahwa hot winter dua variable ternyata lebih baik dari hot winter satu variable. Kita dari segi penghitungan beberapa kriteria di antaranya MSA, mean square error, atau mean absolute percentage error, kita juga dapatkan bahwa yang model ini lebih baik daripada model yang hot winter dua variable. Kita lihat bahwa nilai yang hijau ini, nilai MSA-nya itu sangat kecil dibandingkan dengan model satu variable. Pada MAP itu juga kita lihat bahwa MAP atau mean absolute percentage error tadi lebih kecil pada model satu variable. Oleh itu, kita putuskan bahwa model dua variable adalah yang lebih baik. Dari model ini, kita coba teruskan untuk tahun 2020 dan 2021, di mana COVID-19 ini masih menerah kita, kita dapat bahwa dalam model ini tetap zakat itu masih menunjukkan kestabilannya untuk meningkat sesuai dengan data sebenarnya. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Islam tentu bersyukur bahwa Indonesia didominasi oleh umat Islam, seharusnya zakat ini menjadi pemasukan negara yang sangat potensial karena dari hasil penelitian kita bahwa zakat ini adalah merupakan suatu bentuk sumber perekonomian yang sangat stabil yang dapat terus melanjak naik meskipun ada badai, ada peristiwa-peristiwa ekstrim yang terjadi. Dalam kesempatan ini juga kita lihat bahwa ketika tahun 2004 tsunami terjadi, tetap zakat tadi menjadi tetap eksis untuk negara kita. Oleh sebab itu, kita bersyukur agar supaya zakat ini tetap dikembangkan, tetap dikelola secara profesional, sehingga memberikan dampak yang luar biasa untuk negara kita. Merupakan suatu riset yang sangat baik yang telah kita lakukan, bahwa apa yang kita lakukan bersama mahasiswa, paskar serjana, matematika, FU Pak Umri, merupakan hal yang sangat luar biasa sekali sebagai pengetahuan ke depannya. Oleh sebab itu, seperti biasa, kita juga tetap memberikan seperti apa pemograman R yang kita lakukan sehingga hasil-hasil seperti riset artikel yang terbit di jurnal, yang terbit di jurnal, international journal of mathematics, strength and technology ini, dapat dihasilkan dengan baik. Untuk itu kita coba pinjau seperti apa program R yang dihasilkan. Kita coba buka program R yang kita telah lakukan. Nah ini program R, ini data, ini data dalam berupa miliar, 6,8 miliar, 8,8 miliar, dan seterusnya. Data ini akan kita coba lakukan pemodelan dengan menggunakan Fort Winters, baik satu variabel dan dua variabel, di mana dalam R untuk menggambarkan Fort Winters dua variabel, cukup kita pakai bahasa Fort Winters DTTS. DTTS ini adalah data yang harus kita ubah ke dalam format time series. Jadi sebelumnya datanya ini belum time series. kita ubah dulu ke dalam format time series, baru kita bisa melakukan, memanggil paket Fort Winters untuk melaksanakan program Fort Winters 2 variabel. Dan ini adalah bahasa-bahasa untuk melihatkan bagaimana grafik-grafik tadi dapat dilakukan dengan baik. Coba kita rankkan datanya, kita bagi layar menjadi dua terlebih dahulu, kita rank data, Oke, ini datanya kita run. Oke, kita coba run datanya dulu. Kita sorot, kita run selection. Oke, kita lihat di Windows konsolnya. Nah, ini data telah kita jalankan. Kita bagi dua partikel. Oke, lalu data TS adalah merubah ke dalam data time series. Kita run. Dan kita lihat di TTS kita sekarang, di TTS, enter. Nah, data telah berubah menjadi data time series. Jadi ini data time series. Sedangkan DT tadi adalah data manual yang kita input. Lalu kita lakukan pemodelan. Kita sorot, kita lakukan pemodelan untuk hot winter 2 variabel, run line selection. Lalu mau kita panggil model 1, model 1, enter. Nah, inilah parameter-parameter yang diperlukan dalam sebuah riset artikel, alpha-nya ada, beta-nya ada. Nah, ini menunjukkan bahwa dia itu adalah merupakan hot winter 2 parameter. Lalu kita akan coba hasilkan plot bagaimana data sebenar melawan model. Kita run. Nah, ini dia tadi. Hasilnya kita busarkan. Nah, ini dia. Jadi kita lihat data sebenar adalah yang merah, eksponensial ganda atau hot winter 2 variabel adalah yang warna biru. Jadi kalau kita lihat, guys. Ini merupakan model-model atau bahasa-bahasa pemograman yang sangat berguna bagi Anda. Sehingga Anda dapat melakukan dengan menggunakan data yang lain. Kita lihat untuk hot winter 1 variabel. Kita run hot winter 1 variabel. Ini adalah hot winter 1 variabel. Sedangkan yang di atas ini tadi adalah hot winter 2 variabel. Dengan bahasa pemograman untuk menghasilkan grafik, harus hati-hati. Ini adalah merupakan contoh dari pemograman yang sangat baik, yang siap saji, siap sedia untuk menghasilkan riset artikel. Kita coba untuk yang satu variabel. Kita run. Oke, kita lihat. Nah, ini tadi yang satu variabel. Kita lihat yang model berwarna biru tidak begitu baik untuk menghampiri yang berwarna merah. Setelah selanjutnya, kita coba dapatkan nilai-nilai MAE. Oke, ini domain absolute error. Kita run. Nah, ini nilai MAG untuk variabel ganda. Kita run. Oke, kita run ini dia untuk MAG variabel ganda. Pasti. Oke, kita run kan selection. Nah, ini 2215. Sedangkan untuk MAE, untuk variabel tunggal. Kita run selection 600 ternyata. Untuk model yang hot winters ganda, lebih kecil nilai error. Nah, tampilan-tampilan seperti ini dapat kita percantik dengan menggambarkan dalam bentuk grafik bar, batang. Kita run. Nah, kita lihat di sini. Nampak sekali di sini. Yang estimasi ganda yang hitam, yang sederhana itu yang hijau. Lebih cantik lagi yang model yang hot winters ganda. Karena kita lihat lebih kecil dari banding yang hijau. Jadi, hal-hal seperti ini. Ini merupakan suatu program yang telah siap saji. Yang telah dapat digunakan untuk data apapun, mungkin data jumlah penduduk, atau data apapun yang dapat digunakan sebagai untuk memecahkan hipotesis-hipotesis yang ada dalam pikiran kita. Jadi, kalau kita gabungkan ketiga-tiga tadi, dua grafik untuk model ganda dan tunggal tadi, dengan MAP sekaligus, kita bisa bahasa program. Par MF Pro 1.3, artinya grafik itu akan ditampilkan dalam satu baris tiga kolom. Jadi, kalau kita sorot keseluruhannya model-model tadi, gambar-gambar yang telah kita hasilkan tadi, kita gabungkan. Maka, dia akan menjadi suatu hal yang sangat menarik untuk ditampilkan ke dalam suatu riset artikel. Oke guys, kita sudah dapat melihat suatu gambaran, saya lihatkan perlihatkan ulang sebagai yang nanti dapat dicermati oleh para penyeliti di rumah, ataupun para mahasiswa, tahap akhir yang ingin membuat skripsi, dapat dilihat bahwa model atau bahasa programan R ini, walaupun simpel yang kita buat, tetapi, nah ini tetapinya, dapat menghasilkan suatu riset artikel yang sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Terutama dalam melihat seperti apa zakat itu pada saat COVID-19. Oke guys, ternyata pada kesempatan yang berbahagia ini, kita telah melakukan suatu bedah riset artikel yang sangat baik, di mana kita telah berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa zakat tidak terpengaruh oleh COVID-19. Saya rasa bedah riset artikel kali ini cukup sekian dulu, kita akan coba untuk riset-riset artikel berikutnya, selalu konsisten untuk mahasiswa Indonesia, Rado Institut selalu mengudara. Wa bila itu fiqh wa hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.